Dalam upaya menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru dari sektor parwisata, Menkaparekaf Sandiaga Uno mengunjungi salah satu desa wisata Dewi Tari di Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kebupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Desa wisata Dewi Tari merupakan satu dari beberapa desa di Babel yang masuk ke dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 dan merupakan salah satu destinasi wisata baru di Bangka, Belitung. Untuk mengunjungi desa wisata Dewi Tari, wisatawan hanya perlu menempuh waktu 30 menit dari kota Pangkal Pinang menuju Sungai Liat, Kebupaten Bangka. Salah satu keunggulan daya tarik desa ini adalah wisata bahari di mana wisatawan bisa bermain wahana air di kolam-kolam bekas pertambangan mutima. Menkaparekaf Sandiaga Uno terpesona saat mengunjungi desa wisata Dewi Tari, ia bahkan menyebut destinasi wisata ini masuk kelas dunia. Hanya saja menurutnya yang perlu diperbaiki ialah sumber daya manusianya. Ia pun berjanji untuk membantu warga setempat agar lebih terampil. Desa wisata Tari Dewi Tari Dewi ini saya sangat apresiasi karena ada kuliniannya, ada juga produk kerajinannya, ada juga tarik-tariannya. Jadi mudah-mudahan ini SDN-nya akan diperkuat dan kami akan mengirimkan tim khusus untuk melakukan pelatihan dan pendampingan. Dan tadi kalau Bokok Ibu melihat semua, kita juga membuat konten. Karena ini adalah bagian daripada konten promosi dari Desa Wisata Dewi Tari, mudah-mudahan dengan sosial media semakin banyak tunjukan dari wisatawan datang ke Desa Wisata Tari Dewi Tari Dewi.